5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai aksi mahasiswa yang dilakukan di depan patung kuda mahasiswa melakukan sidang musyawarah untuk mengevaluasi kepemimpinan pemerintahan Jokowi selama 2 tahun ini jadi mahasiswa melakukan musyawarah untuk mengevaluasi kepemimpinan dari Jokowi dan hasilnya teman-teman ada beberapa rekomendasi dari mahasiswa karena mahasiswa menilai ada rapor merah beberapa menteri di pemerintahan Jokowi supaya menteri tersebut diganti alias dicopot ini apa yang disampaikan oleh mahasiswa karena mahasiswa punya argumentasi yang cukup kuat kenapa 6 menteri ini harus dicopot harus diganti karena memang menurut mahasiswa tidak bisa memberikan satu hasil yang memuaskan terkait kinerjanya nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya kita ambil berita teman-teman dari CNN Nasional rapor merah menteri Jokowi BEMUI minta 6 pejabat dicopot 6 pejabat menteri teman-teman Badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia BEMUI memberi rapor merah terhadap sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju hal itu disampaikan BEMUI tepat di momen 2 tahun pemerintahan Jokowi, Ma'ruf Amin lewat cuitan di akun at BEMUI official mereka menilai selama 2 tahun pemerintahan Jokowi, Ma'ruf masih terdapat permasalahan di berbagai sektor yang gagal diselesaikan sektor itu mencakup pemberantasan korupsi kewebasan berekspresi dan berpendapat perlindungan lingkungan hidup HAM, penyirikan, dan penanganan pandemi COVID-19 menanggapi permasalahan di berbagai sektor tersebut aliansi BEMUI menyatakan sikapnya yaitu mendesak Jokowi, Ma'ruf untuk melakukan evaluasi besar-besaran dan mengambil tindakan tegas terhadap aktor-aktor yang bertanggung jawab atas permasalahan pada sektor-sektor tersebut demikian cuit at BEMUI official Rabu 20 Oktober 2021 setidaknya ada 6 menteri dan kepala lembaga negara yang mendapat rapor merah dan layak dicopot menurut BEMUI mereka diantaranya ketua pemberantasan korupsi KPK Firly Bahuri nah ini teman-teman mahasiswa juga memberikan catatan rapor merah kepada Firly Bahuri supaya Firly dicapot karena kemarin cukup heboh teman-teman terkait kasus pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu diberhentikan oleh Firly Bahuri karena itu dianggap ini Firly gagal dalam penanganan pemberantasan korupsi BEMUI juga meresah agar Presiden Jokowi membatalkan seluruh upaya peleman pemberantasan korupsi dengan menerbitkan perpu KPK serta membatalkan implikasi dari revisi undang-undang KPK seperti hasil tes pembawasan kebangsaan dan penghentian SP3 juga kasus BLPI mencopot ketua KPK Firly Bahuri dan seluruh jajaran pimpinan KPK periode 2019-2023 dari jabatannya atas kemunduran pemberantasan korupsi Indonesia demikian keterangan tertulis BEMUI jadi cukup jelas teman-teman apa yang disampaikan BEMUI supaya mencopot Jokowi mencopot Firly Bahuri sebagai ketua KPK karena dianggap Firly Bahuri adalah gagal dalam menjalankan tugas sebagai KPK karena disana kemarin ada tes pembawasan kebangsaan yang akhirnya memberhentikan pegawai-pegawai KPK yang potensial ini sangat disayangkan karena itu rekomendasi dari mahasiswa ini supaya Presiden Jokowi mencopot Firly Bahuri kemudian mereka juga mendesak Jokowi mencopot Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhuka Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli ini juga dapat rekomendasi dari mahasiswa supaya Jokowi mencopot Mahfud MD dan Yasona Lawli mereka menilai keduanya gagal memberi jaminan dan perlindungan hukum atas hak kewebasan berpendapat kewebasan berekspresi dan berpendapat serta dalam kasus penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu kemudian mereka turut mendesak agar Jokowi mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nur Bayabakar atas dasar degradasi lingkungan dan realitas perlindungan lingkungan hidup yang melemah ini juga disorot terkait lingkungan hidup supaya memerhentikan Siti Nur Bayabakar Presiden Jokowi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga mendapat sorotan menurut BMUI Nadiem Lai dicopot dari jabatannya sebagai menteri karena gagal menciptakan jaminan kewebasan akademik di lingkungan kampus BMUI juga mendesak agar Jokowi mencopot jaksa agung ST Burhanuddin mereka menganggap Burhanuddin gagal dalam menyelesaikan kasus-kasus penanggaran HAM berat masa lalu selain nama-nama di atas mereka juga mendesak Jokowi melakukan evaluasi kepada sejumlah menteri di antaranya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marfas Luhut Bin Sarpanjaitan terkait kinerjanya dalam mengkoordinasikan kementerian di bawahnya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup kemudian mereka juga meminta Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunarisa Dikin terkait kinerjanya dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia nah itu teman-teman beberapa menteri yang dinilai rapornya merah oleh mahasiswa jadi namanya rapor itu kalau merah ya tidak lulus kalau tidak lulus ya harus diganti ini pendapat dari mahasiswa teman-teman dan saya pikir apa yang disampaikan mahasiswa ini cukup orsinil mahasiswa tidak punya politik praktis tidak punya kepentingan politik praktis mahasiswa menyuarakan aspirasi yang ada di lingkungan mahasiswa karena itu Presiden Jokowi harusnya mendengar apa yang disampaikan oleh mahasiswa karena terdapat ada 6 menteri menurut mahasiswa ini yang mendapatkan rapor merah dan harus diganti diantaranya Mahfud MD Yasuna Lawley kemudian Fidli Bauri ini yang kemarin cukup rame terkait kasus yang ada di KPK karena memberhentikan bagai-bagai yang potensial nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kemudian